Intro Anak hasil zina bisakah dinisbatkan kepada ayah yang menzinahinya Sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas 7 bulan 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan tak ada beda Begitu dalam pikul islami wa adil latuh Kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki Lalu kemudian setelah anak lahir maka muncul 4 masalah Pertama anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak Yang kedua kalau anak itu lahir laki-laki Sesudah itu lahir adiknya perempuan-perempuan-perempuan Maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya Karena dia bukan saudara seayah Jadi anggap saudara seibu-saudara seibu tak bisa jadi wali Yang ketiga kalau bapak itu meninggal si anak tak dapat harta warisan Yang keempat kalau anak itu gadis maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu Tapi wali hakim Dia marah Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura DNA-nya sama Ini kan anak saya Itu bukan anakmu mas bro DNA DNA tak laku dalam Islam Al-waladulir firaj Nasab anak dilakui sesudah akad Kalau sebelum akad tak Salah saya apa? Kau tak tahu salahmu apa? Enggak Kau mencoblos sebelum hari ha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa